Intro Hai Pemirsa, apa kabar? Kembali bersama dengan saya, Saskia Asri dalam program Ruang Bincang. Tentunya akan mengajak Anda melihat lebih dekat info seputar program dan juga mitra kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Pemirsa, kali ini kita akan membahas tema strategi penanggulangan bencana di bidang infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan lebih lanjut, mengenai topik tersebut akan diulas lebih dalam bersama dengan arah sumber kita pada kesempatan kali ini. Beliau merupakan Ketua Harian Satuan Tugas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kementerian PUPR, Bapak Ahmad Ghani Ghazali. Halo Bapak. Selamat pagi Mbak Saskia, ketemu juga pemirsa di rumah, ada yang di rumah, ada yang di kantor ya. Jadi banyak, ada di mana-mana lah, ada yang pakai website, ada yang pakai TV mungkin ya. Dimanapun ya Pak ya. Dimanapun ya Pak ya. Dimanapun ya berada. Jangan juga sambil nonton PUPR TV ya Pak. Siap. Bagaimana kabarnya Pak, sehat? Alhamdulillah sampai hari ini sehat. Alhamdulillah, baik Pak Ghani. Tadi Pak Ghani juga sudah menyapa pemirsa PUPR TV Ruang Bincang ya Pak ya. Ya. Pak Ghani, saya juga ingin memperkenalkan Bapak kepada pemirsa Ruang Bincang bahwa Pak Ghani juga saat ini menjabat sebagai staff ahli Menteri PUPR bidang keterpaduan pembangunan. Pembangunan ya. Baik Bapak, untuk mengawali perbincangan kita pada kesempatan ini Pak. Mungkin berkenal untuk menjelaskan atau memperkenalkan lebih dalam kepada pemirsa Ruang Bincang. Apa saja sih Pak tugas dan fungsi dari Satgas Penanggulangan Bencana serta apa sih Pak tujuan dibentuknya Satgas ini? Baik. Sebenarnya dasar daripada tugas kita, tugas kementerian PUPR ini, kita ingin pemerintah pusat. Bagian dari pemerintah pusat. Jadi yang mendasari aturan-aturannya itu kurang lebih ada sekitar 20 aturannya. Ada sekitar 2 undang-undang, di mana undang-undang bencana juga sudah ditetapkan dan sekarang sedang di-review untuk diterbitkan untuk penggantinya. Kemudian ada PP-nya, ada 4, kemudian pemain PU dan ada perka BNPB. Nah itu kurang lebih ada sekitar 20-20 aturan yang mendasari kita untuk membantu kalau terjadi bencana. Nah sebenarnya kementerian PUPR ini tidak hanya dalam menghadapi bencana, tapi kita adatkan seperti kita ketahui bahwa di dalam bencana ada 3 stat. Di mana ada prabencana, kemudian pada saat terjadi bencana, dan pasca bencana. Nah pada saat prabencana, itu sudah menyatu di dalam tugas-pulian fungsinya kementerian PUPR, di dalam melaksanakan tugasnya. Contohnya misalkan kita membuat spesifikasi untuk bangunan gedung. Di sana sudah tertanam atau sudah di dalam perencanaannya, untuk bangunan-bangunan itu mampu menghadapi bencana. Itu yang kita sebut dengan building code ya, building code ini sudah diatur sedemikian rupa, sehingga sudah ada aturannya, sehingga pada saat masyarakat atau pihak ketiga membangun bangunan gedung sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Itu pada saat prabencana. Kemudian pada saat terjadi bencana atau darurat bencana, kita sebagai pemerintah pusat itu memberikan bantuan. Bantuan ini dalam rangka, dalam kerangka tugas fungsi pemerintah pusat, khususnya kementerian PUPR, di dalam beberapa hal. Yang pertama terkait dengan akses logistik. Nah masyarakat ini kan tidak boleh, masyarakat terdampak ya, tidak boleh terdampak atau kena bencana, kemudian akses logistiknya putus. Sebagai contoh misalkan jalan, ada jalan tutup rongsor saja, mudahnya ya, atau ada jembatan yang putus. Itu kewajiban kementerian PUPR untuk mencoba, untuk mengkoordinasikan dan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat itu untuk mendapatkan kebutuhan, pokoknya itu bisa langsung. Kemudian kita terkait dengan masyarakat yang mengungsi, atau ada masyarakat yang lain gitu, kita harus bisa menjamin kebutuhan dasarnya. Satu, misalkan air bersih, itu kan sangat penting gitu. Air bersih itu kita juga membantu, apakah dari Direkturat Jenderal Cipta Karya itu membantu tanki-tanki air, dropping air gitu ya, segala macam. Kemudian terkait dengan sanitasi. Kalau masyarakat itu pindah ke pengungsian, air air pengungsian, maka sanitasi ini menjadi hal yang penting buat masyarakat, supaya juga tidak kena bencana kedua, penyakit. Juga yang ketiga, kita memberikan hunian sementara. Jadi ada beberapa lokasi yang kementerian PUPR itu membangunkan huntara. Hunian sementara. Nah, di situ juga terkait dengan masalah gender, ya, juga terkait dengan sanitasi, terkait dengan akses logistik, itu juga harus semua-semua diperhatikan. Itu pada saat terjadi bencana. Kemudian pasca bencana. Ada infrastruktur-infrastruktur yang merupakan kewenangan dari kementerian PUPR itu harus berfungsi kembali. Seperti sediakala. Misalkan ada jembatan putus, pada saat terjadi darurat kita bikin jembatan darurat. Tapi pada saat pasca bencana, ya kita bikin bangun yang baru. Kemudian juga jalan-jalan yang kena longsor juga seperti itu. Kemudian, hunian-hunian rumah-rumah masyarakat. Kalau memang terjadi, harus dilakukan relokasi, maka kewajiban kita untuk membantu pemintah daerah, membantu masyarakat untuk membangun kembali rumah-rumah yang lebih tahan terhadap bencana. Jadi, dalam tiga step itu ada kewenangan, ada kewajiban daripada kementerian PUPR itu untuk membantu masyarakat yang terdampak. Wah, luar biasa. Saya jelas, saya sangat kompresensif. Ini sebenarnya. Sebetulnya, Mas. Dari awal mulai bencana, prosesnya sampai kemudian. Iya, dari pra bencana, kita sudah menyiapkan aturan-aturan dan sebagainya. Kemudian pada saat darurat bencana, pada saat pasca bencana. Jadi, tiga step itu kita juga harus kasih. Baik. Nah, terkait bencana sendiri, Pak. Bencana apa saja sih, Pak? Jadi, Pak, yang menjadi perhatian, apakah terfokus pada bencana alam saja, seperti banjir atau misalnya gunung melatus atau bencana yang... Tidak. Kita sebagai contohnya, misalkan di Papua kemarin, ada terjadi kerusuhan. Nah, bencana sosial juga kita juga diwajibkan. Kita membangun di sana rumah-rumah masyarakat, kemudian juga, bukan rumah ya, ruko. Waktu kerusuhan kan ruko, dirusak-rusak, dibakar. Nah, kemudian juga ada fasilitas publik, seperti kantor KPU, ada penjara, ada, apa namanya, Dewan Adat, rumah, gedung Dewan Adat juga yang dirusak. Juga gedung-gedung Bapena dan lain sebagainya, yang juga Kementerian PUPR membaiki. Kemudian, di dalam bencana sendiri ya, bencana fisik ya, kita ada banjir, ada gempa bumi, ada longsor, ada kebakaran hutan. Itu semuanya kita terlibat. Baik, artinya yang melibatkan masyarakat banyak ya Pak, itu Kementerian PUPR cepat tanggap untuk merespon kejadian apapun itu. Tidak hanya alam ya Pak, tapi juga manusia, sosial. Oke, baik. Pak Gani juga saya ingin mengetahui lebih dalam Pak, jika terjadi suatu bencana Pak di daerah, nah itu bagaimana tahapan dalam penanggulangan bencana itu dari mulai persiapan, terjun ke lapangan, hingga pekerjaan di lapangannya? Ya, kita itu di lapangan, ini, ini terjadi, sudah terjadi bencana ya, sudah terjadi bencana. Di lapangan itu ada kita, teman-teman itu, ada TRC, tim reaksi cepat. Tim reaksi cepat itu harus bisa memberikan, masukan kepada sekretariat maupun kepada pimpinan, apa-apa saja yang dibutuhkan. Tim reaksi cepat itu ada, kita di lapangan, ada di balai-balai, atau ada di Satgera, atau ada di PPK, itu ditetapkan. Kemudian juga pemerintah daerah memiliki BPBD sebenarnya. Jadi BPBD ini juga memberikan gambaran kepada kita, memberikan input kepada kita, apa-apa saja yang harus dibantukan. Karena seperti kita ketahui, kebanyakan kalau terjadi bencana itu pemerintah daerah lumpuh. Dua minggu yang lalu ya Pak, ada banjir bandang di Kabupaten Luhu Utara yang tadi Bapak setelah jelaskan, nah itu bagaimana Pak dampaknya terhadap kegiatan Bapak di lapangan? Terima kasih telah menonton!